Intro Terbukti kan Bu, orang seperti Bang Mamat itu Mau makan dimana saja enggak ada masalah Selalu nyenengin istrinya Itu kan kebetulan saja Ibu ada di sini Ngomong-ngomong si memes belum bales surat kita ya Nih Jangan-jangan kagak nyampe kali Sabar kenapa sih Bang? Orang pindah ke Jakarta kan gak gampang Bang Tapi gua udah gak sabaran nih Gua tuh udah pengen nolongin si Mamat sama si Areyati mancing anak Gitu dong Bang Tempoh hari mau dipinjamin cucunya aja susahnya minta ampun Yee, itu kan tempoh hari Sekarang lain lagi Ini masalahnya reputasi keluarga kita Gua tuh gak mau sampe keluarganya Atau orang tuanya si Areyati tuh Bilang kita turunannya gabuk Masya Allah Bang Punya pikiran gabuk-gabuk segala sih Oh iya Pak Makasih banyak ya Pak ya Bang Surat dari memes Bang Mau dibaca ini Bang ya Iya lu baca-baca deh Gua dengerin aja ya Baik Bang Coba lu baca Nya Nya Babe Tersayang Memes mau ke Jakarta Tapi tolong dikirim duit bakal ongkos Terima kasih Wassalam Memes Terus apa lagi Ih si Abang Yaudah abis Wassalam Dasar Anak ngatuh hormat Ngirim surat begitu doang Eh mana yang minta duit Bake basa basi Napa sih Si Abang nulis surat ke memes aja Kagak pernah dengan hormat-dengan hormat Mau dihormatin Papi kan gua orang tua nih Yaudah nih Bang Mau dikirimin apa kagak Tanda bakalang Terus mengenai reputasi-reputasi Gabuk-gabuk gimana dong Kirim duit mas Tapi jangan pake jajan Hmm Nuh sial ya Yaudah Tetangga kita kan banyak yang menunjukkan Nah RT 11 belum 13 belum Dih kalo ngundang yang banyak-banyak Assalamualaikum Waalaikumsalam Anak menari Bawa robane Tukang jamu makan kuini Aneh udah cari kemane-mane Gak tahunya ada di sini Rauf Eh sana Pindah Pindah Aduh ngutung suruh orang Aneh tumben seumur hidup Lihat karung beras bisa pindahin diri Eh jangan keriki pak Dateng teriak-teriak ngangguin gua kerja Udah gitu lu berani lagi menghina anak gue Asal lu tau ya Ini anak gua kepengen sampe tirakat Gua puasa seneng kemis Itu gak usah kita bicarain Rauf Sekarang masalah tenda ini bagimane Jadi gak aneh tinggal punya sepasang Ntar ini gak kebagian akhirnya Ini lagi musim kawin Tenda apaan? Masa tenda pramuka? Ya tenda biru buat si Inah kawin Inahnya mana Inahnya? Itu si Inah Mana? Itu Masya Allah Inah Iya Dulu badan lo kecil banget Sekarang begitu udah perawan badan lo semuanya pundak Bisa aja bang Bagaimana? Jadi gak? Ini buru-buru Nanti banyak yang pesen Haji ini pesen Haji Arun pesen Haji Jamal pesen Semuanya buruan Ntar ini gak kebagian Tenda jadi-jadi Kalo jadi kasih aneh persekut buruan Oh lo mau minta panjar? Eh Berapa duit? Gope Kasih cepetannya be Gope kecil, gope gede Gope gede Masa gope kecil? Biji mata ini kendor Gile Tenda lima ratus ribu Eh lo mau jual apa lo mau sewain? Raup Tolol jangan dipiare Raup Ini inti aneh kasih sekalian sama hiburan Ameh robanya biang Sekalian kasih Oh ada hiburannya Ya ampun gak kepikir sama gue Nanti inti siapin robanya kecilnya aja Nah terus Yang robanya biangnya mana yang nyiapin? Biangnya inti udah punya nih Hahaha Jadi gak rauh Buruan buruan Nanti telat Iya jadi jadi Tapi jangan lima ratus ribu dong ah Tadak bisa kurang Tadak bisa kurang Tadak bisa kurang Udah bayar yang penting kan jadi kawin ah Nah Eh Bang Abang nyewain baju pengantin juga i Sebetulnya aneh nyewain juga baju pengantin Cuman kalo ukuran buat inti Memang rade susah Tapi anda punya ide Ide nya apaan bang? Nanti kalo inti jadi pengantin Pake aja baju batman Wah terkece terbang dong Hahaha Bicandai Tolu hitung sendiri deh Bau apa nih duit? Emang kenapa ya? Ngapis sih? Oh nyinying nih duit? Ya sembarangan lu Inti taruh mana? Lah gue taruh disini tiga hari udah Bang kenye kalo naruh duit jangan deket ikan bawung Eh nyang penting panitungannya cukup Udah tuh lagi Enggak pake aneh itu Enggak pake aneh itu Enggak kibas-kibasin aneh tau Ya cukup Aneh terima Rauf ya Nah terima kasih nih Terima kasih Iya 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 Makasih Mati kepane si anak Pinwin Bue asem nyang kecil pahit Si Inah udah mau kawin Bapenye mesem nanggapin duit Assalamualaikum Rauf Assalamualaikum Assalamualaikum Gila Gak kepikiran Nah Soal Tanjidor Nah Emang lo udah punya niat mau ngarak lu tadinya Kepang ini Aundel lah udah diarak Waktu Babe kawin banyak lu Diarak-arah Pake kuda Enggak pake lu Babe Ya ampun gue jadi salah Nulis si Rojak Jadi Rujak Udah banyak yang kelar kan enak Bantin gue nih salah di satu nih Untung ya Si Haji Ntong ngirim anak buahnya kemarin Kepanjer Coba kalau paganya Ya gue masih capek lagi kesono Emang tuh anak buahnya Haji Ntong bih Emang lu gak kenal? nah kagak lo tadi akrab banget sama lo nah babi kirain temennya bagaimana si babi main kasih duit-kasih duit aja buat panjer ya Allah, si hajin itu gak udah panjerin hahah bagaimana dong, mana orang udah jauh lagi dong wek yaa bagaimana dong, masa ini kawin masih pake tenda orang mati ya yaa yaa kemalih paginya itu orang cepet banget mereka kayak angin gua bukan lagi mau nyombongin diri mati ya setelah gua pikir-pikir nih temen gua nih yang katanya eksportir tuh ya dia mau bantu kita sebab dia ngeliat gua sebagai tokoh masyarakat disini coba kalo dia gak liat begitu barangkali susah urusannya kali ya Alhamdulillah, Bang J, Kopeng An jadi usaha kita gak sia-sia kan eh Jai, kalo dia gak bisa gua mungkin sanggup bantu toko gua bisa nampung semua hasil kebun kita nih lo bagaimana sih Peng toko lu kan toko kelontong sama toko besi masa mau nampung buah-buahan ala lo bikin lagi aja toko atau lagi toko buah-buahan susah amat sih lo iya iya, iya juga sih ngomong-ngomong sadeli kemana lame banget nih buang air ini ini yang gua temen nih Pak Jailani terimalah kenang-kenangan dari bekas pacar anak lo hahaha mau makan itu ikan hee, ejem bisa beli ah apa itu anak makan jambut lu tuh kalo kebanyakan makanya ejem aja tuh gue tahu kartunya mat, dia kan ambeyan waduh maafnya, ramaan nungguin saya padahal ya dia pengen nungguin dulu loh ayo dah, ayo dah, dapet mat, minggu depan itu kenalan gue yang eksportir hasil bumi gue suruh dateng kemari sekalian dia bawa mitri kerjanya yang dari Inggris yang bangsa Inggris tuh nah mau kagak mau kan kita mesti siapin penterjemah buat nampingin pertemuan kita soal penterjemah gue serahin namain lu deh kenapa emang ji? lihat aja ini kalau bukan kerjaan anak jin kagak mungkin Pak Jaya lupa, kan kita tadi berempat dari kebun Pak Jaya lupa kembali beli ikan ini 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 kembali beli ikan ini